Polres Ngawi, Jawa Tibur, mengungkap pembunuh wanita pegawai samsat yang jasadnya ditepukan di kedai minuman dilakukan suaminya sendiri. Ironisnya pelaku bunuh diri dengan menabrakan tubuhnya ke kereta api setelah terlibat permasalahan rumah tangga. Teka-teki pelaku pembunuhan terhadap Tanti Rahmawati, pegawai samsat Ngawi yang tewas di kedai minuman, akhirnya terkuat. Pelakunya, tak lain suaminya sendiri, Teguh Wibowo. Tersangka menganiaya korban dengan senjata tajam dan benda tumbul hingga tewas. Ironisnya, Teguh memilih bunuh diri dengan menabrakan tubuhnya ke kereta api yang melintas di desa Melikat, tak jauh dari lokasi tewasnya sang istri. Diketahui motif pembunuhan, lantaran korban tak mau dianjak berdamai setelah pisah ranjang dan ingin bercerai. Informasi tersebut didapat dari sejumlah alat bukti dan keterangan prasaksi. Bahwa pelaku terhadap perkara pembunuhan ini adalah dari saudara lewe. Dengan terungkapnya pelaku pembunuhan yang turut meninggal, maka polisi menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Terima kasih telah menonton!